Meninggalkan Matrix Ilusi kemelekatan duniawi dibangun berdasarkan sistem Matrix 3D. Sistem ini disokong oleh berbagai sistem yang lebih kecil dari hirarki paling bawah hingga tertinggi. Ketika salah satu sistem mengalami gangguan, maka hal ini akan berdampak kepada sistem-sistem yang lain. Sebagai contoh, ketika sistem pendidikan terganggu, maka hal ini akan berdampak kepada sistem industri, kesehatan, kepemerintahan, bank dunia, hingga perancang komedi Matrix. Bayangkan jika kita adalah pemain pada salah satu sistem di Matrix 3D dan kemudian kita mengalami kebangkitan spiritual. Apakah yang akan terjadi terhadap Matrix 3D? Kebangkitan yang kita alami akan memberikan efek domino terhadap energi di sekitar kita. Ketika kita yang tadinya berada pada frekuensi amarah, dendam, kekecewaan, kemudian melakukan transformasi diri ke frekuensi yang lebih tinggi, seperti keberanian dan cinta kasih, maka perubahan ini akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Keberadaan kita yang tadinya dihindari oleh banyak orang, kemudian akan terasa lebih menyejukkan bagi orang lain. Perubahan ini akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan kita, yaitu transformasi diri. Ketika perubahan terjadi secara kolektif di lingkup terkecil sistem, maka kita hanya tinggal menunggu waktu hingga akhirnya hal ini mempengaruhi sistem yang lebih besar. Bukankah kemudian kebangkitan yang kita alami sesungguhnya adalah hal yang sangat luar biasa? Inilah mengapa kita tidak perlu khawatir akan kebangkitan spiritual orang lain, entah itu orang tua, pasangan, anak, maupun sahabat kita. Kita hanya perlu fokus melakukan olah batin untuk dapat terus memahami diri. Menyelami diri adalah perjalanan tanpa akhir. Semakin kita memahami diri, kita akan semakin menyadari bahwa banyak hal yang selama ini telah kita abaikan. Untuk dapat keluar dari matriks dengan anggun, kita harus mengalami kebangkitan, sehingga perubahan kita mengubah struktur matriks di bumi 3D menuju 5D. Semakin banyak jiwa yang mengalami kebangkitan spiritual, maka percepatan peningkatan frekuensi ibu bumi akan semakin cepat. Banyak orang telah mengalami adanya perubahan energi pada matriks yang kita tempat di saat ini. Banyak sistem telah mengalami transisi, di mana yang tadinya melayani ego, sekarang beralih melayani sesama. Jika kita belum mengalami hal ini, maka kita masih perlu meningkatkan frekuensi kita. Karena, seperti yang kita pahami bersama, bahwa kita adalah magnet yang menarik realita kita sendiri. Jika kita masih merasa bahwa orang-orang di sekitar kita hanya melayani ego, artinya kita berada pada frekuensi yang sama dengan mereka. Namun, jika kita sudah berada di antara orang-orang yang dapat mengekspresikan diri mereka, berlandaskan kejujuran, maka kita adalah cerminan dari diri mereka. Hal ini tentu tidak terjadi secara merata. Artinya, dalam dualitas, pasti akan ada kontras yang kita lihat sebagai penyeimbang energi. Yang perlu kita garisbawahi adalah, ketika frekuensi kita semakin meningkat, maka kita mampu melindungi energi diri tanpa harus terlibat drama orang lain. Sehingga, kita menjadi pengamat bahwa orang-orang di sekitar kita pun sedang dalam proses pembelajaran sama seperti kita. Bermain di Matrix 3D membutuhkan pemahaman, kebijaksanaan, serta cinta kasih. Ketika hal ini hanya dapat kita sadari, ketika berbagai pelajaran kehidupan membuat kita sedikit demi sedikit, melepaskan ego kita, dan menyadari cahaya dalam diri. Yakinkan diri kita sendiri, bahwa kita harus terus dapat mendekatkan diri dengan cahaya sang ilahi, dan mengekspresikan kasih sayangnya di setiap karma atau kerja yang kita lakukan, selama kita masih berada di arena permainan bumi ini. Sehingga, ketika tiba saatnya kita meninggalkan sekolah bumi, kita secara kolektif berada pada kesadaran yang lebih tinggi, dan tidak perlu mengulang pelajaran yang sama. Terima kasih telah menonton!